Intro Assalamualaikum ya akhi ya ukti Assalamualaikum sahabat El Shifat TV Salam salam bagi semua Semoga hidup jadi bahagia Salam salam bagi semua Semoga hidup jadi bahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wat-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puja Serta puji syukur kita khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Berjuta-juta rahmat Yang diantara nikmat dan rahmat tersebut hadirin Yang dulunya kita nyekir Sekarang bisa pakai sendal eger Yang dulunya kita jalan kaki Sekarang bisa naik motor kawasaki Dan yang dulunya kita naik ontak Sekarang naik mobil toyota Alhamdulillah Salawat beriringan salam Tetap kita curah limpahkan kepada baginda kita Kuduatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membela Islam Yang telah membawa Islam Dari zaman kejahiliaan Hingga ke zaman yang terang benderang Yaitu Islam masa kini Alhamdulillah Saudara-saudara sekalian Pada kesempatan kali ini Idinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah Yang berjudul Keikhlasan dalam beramal Hadirin wal hadirat sekalian Apakah itu ikhlas? Teman-teman ada yang tahu Sahabat El Shifat TV ada yang tahu Saudara-saudara sekalian ada yang tahu Ya Ikhlas itu adalah Memurnikan tujuan kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan pembersih dari sifat pamrih Kepada mahluk sesama ciptaan Allah Dalam surat Al-Bayyinah Ayat kelima dijelaskan hadirin Yang artinya Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya menyembah kepada Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dan menjalankan agama dengan lurus Quran surat Al-Bayyinah Ayat kelima Kata Hunafa Yang berarti agama yang lurus Pada ayat ini hadirin Yang maksudnya adalah Kita terjauhkan dari hal-hal yang syirik Dan mendekat kepada tawhid Disinilah pentingnya hadirin Sebuah keikhlasan dalam beramal Agar amalan tersebut tidak sia-sia Dan tidak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik di dunia maupun di akhirat kelak Hadirin sekalian Sikap ikhlas Niat tulus lillahi ta'ala Niat hanya kepada Allah Menjadi syarat dan dasar seluruh amal ibadah kita Amal yang dilakukan dengan ikhlas hadirin Akan memperoleh ganjaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaligus berdampak baik Bagi hubungan dan dirinya sendiri Namun sebaliknya hadirin Jikalau kita beramal tidak ikhlas Ataupun pamer Ataupun ria namanya Beramal Namun hanya ingin dipandang oleh orang lain Meski mungkin bisa berdampak baik bagi orang lain Tetapi tidak akan berdampak baik bagi diri kita sendiri Apalagi untuk amalan kita hadirin Maka dari itu percuma Jikalau kita telah memiliki rumah megah bertingkat Mobil mahal mengkilat Uang banyak berlipat Dan bahkan istri empat Sayang seribu sayang Jikalau kita beramal Hanya ingin dipandang oleh orang lain saja Betul? Dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda Yang artinya Allah tidak akan menerima sesuatu amal Jikalau Jikalau karena amal itu tidak diniatkan kepadanya Atau hanya ingin kepada Allah semata Dan amal itu diniatkan maksudnya untuk mencari ridha Allah SWT Hadis riwayat Ibn Majah Dan pada hadis lain hadirin Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asgori Kalu Wa ma syirkul asgori ya Rasulullah Kala Riyah Hadis riwayat Ibn Majah Yang artinya Sesungguhnya Suatu perkara yang aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirk kecil Wahai sahabat Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah syirk kecil itu? Lalu Rasulullah menjawab adalah Riyah Hadis riwayat Ahmad Hadirin sekalian Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita dari jauh-jauh hari Agar terhindar dari sifat riyah ini hadirin Karena kita beramal Tidak niatnya hanya kepada Allah Namun melainkan hanya ingin dipandang oleh orang lain Justru itu dapat menjermuskan kita Kepada neraka Allah SWT Dan mendapatkan siksaan yang sangat pedih Betul Hadirin sekalian Orang ihlas akan merasa senang Apabila melihat orang lain lebih baik Lebih pandai Lebih mulia ahlaknya dalam beramal Namun tidak sebaliknya hadirin Melihat orang lain Dengan perasaan iri dan dengki Karena kesuksesan yang telah dicapai oleh orang lain itu Hadirin sekalian Sahabat El Shifa TV yang saya sayangi Sifat dan sikap ikhlas Dapat kita terapkan Dapat kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari kita Dan juga dalam kehidupan berorganisasi kita Karena kehidupan berorganisasi itu sangatlah penting dengan apa yang namanya ikhlas Orang ikhlas tidak akan terjebak dalam mengutarakan pendapatnya sendiri Apalagi untuk mengutarakan pendapatnya menjadi keputusan organisasi Ataupun keputusan kelompok Ataupun keputusan bagi orang lain Hadirin sekalian Mungkin tidak mudah Kita mencapai derajat keikhlasan yang sempurna itu Dalam seluruh amal ibadah kita Namun kita harus selalu berusaha dan berjuang Untuk mencapai derajat keikhlasan itu Beramal dan berusaha Untuk mencapai dalam balutan keikhlasan kita Beramal dan berusaha Agar kita termasuk orang-orang yang ikhlas hadirin Hadirin sekalian Dalam balutan keikhlasan itu Semoga kita semua dapat memperbaiki diri kita Memperbaiki keluarga kita Memperbaiki bangsa kedepannya Agar menjadi sebuah bangsa yang kuat Bangsa yang hebat Dan menjadi agama yang kokoh di akhirat kelak Amin amin Ya Rabbal Alamin Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!